Pendengar sekilas dama yang berbahagia Aku telah menyatakan kepada murid-muridku Cara mengembangkan lima kekuatan Disini seorang biku mengembangkan kekuatan keyakinan Daya, penyadaran, keheningan, dan kebijaksanaan Yang mengarah pada kedamaian Mengarah pada kecerahan Demikian penggalan Majima Nikaya ayat 77 Sobita yang berkesaktian banyak Sobita lahir di keluarga Brahmana Nadi Sawati Begitu mendengar kemunculan Buddha di dunia ini Sobita cepat-cepat pergi ke Bandung Mati Untuk menemui Bagawa dan memberi hormat Sobita sering mendengarkan ceramah Bagawa Seiring itu, keyakinannya bertumbuh Ketika cukup dewasa, ia menjadi biku Ia berlatih samadhi dengan tekun Hingga menembusi kesucian tertinggi Para biku pernah melaporkan bahwa biku Sobita mengaku Sang Bagawa punya pencapaian spiritual yang tinggi Sang Bagawa tidak menyalahkannya karena ia memang memiliki kekuatan istimewa Yaitu mengingat kehidupan lampau Mata sakti dan pemadaman noda batin Biku Sobita juga mahir dalam menjelaskan dama Sang Bagawa memberinya gelar sebagai Biku yang unggul dalam mengingat kehidupan lampau Nantikan sekilas dama episode berikutnya yang berjudul Menundukan Sejaka Yang Sombong Sekilas dama spesial kisah hidup Sang Tata Gata Sekilas dama akan hadir selama 100 hari menyambut Hari Waisak 2562 tahun 2021 Sekilas dama dapat didengarkan melalui Spotify dan channel Youtube Cetia Dama Dayada Dengan kata kunci Sekilas Dama